Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Hukum secara bahasa apa? Hukum secara bahasa artinya apa? Penghalang Menghalangi terjadinya kejahatan Menghalangi terjadinya keboliman Itu hukum secara bahasa yang dimengerti oleh banyak orang Hukum secara istilah artinya berbeda lagi Hukum secara istilah itu artinya hubungan Bukan penghalang, bukan justru hukum itu artinya hubungan Antara sesuatu dengan sesuatu Hukum Kalau hukum itu diartikan hubungan Maka berarti ada yang menghubungkan Yang menghubungkan namanya Hakim Setiap ada hukum Ada hubungan Pasti ada yang menghubungkan Yang menghubungkan namanya Hakim Dilihat dari yang menghubungkan Dilihat dari antara hubungan Yang satu dengan yang lain Atau disebut namanya Isbatul amri Li amrin Au nafiyuhu anbu Hubungan sesuatu dengan sesuatu Atau tertolaknya sebuah hubungan sesuatu dengan sesuatu Jadi hubungan Atau tidak adanya Hubungan itu namanya Hukum Harus ada dua-duanya Ada hubungannya Dan ada Penolakannya Dilihat dari arah pengertian hukum Maka hukum ada tiga Ada hukum syar'i Ada hukum adi Ada hukum akli Hukum adi Hukum syar'i Hukum Atau hubungan sesuatu dengan sesuatu Yang diatur oleh Seseorang Hubungan sesuatu dengan sesuatu yang diatur oleh Seseorang Apabila hukumnya syar'i Maka yang ngatur namanya Allah Kalau hukum ya hukum melalui lintas namanya Polisi yang ngatur Kalau hubungannya hukum sekolahan namanya ya kepala sekolah yang ngatur Seperti Seorang Diperintahkan Sholat duhur Empat rokaat Ini hubungan Sholat duhur Bagi seseorang Dikerjakan empat rokaat Apa hubungannya duhur sama empat rokaat Enggak ada hubungannya Tapi Karena Allah Mau menghubungkan Maka jadilah suatu hukum Tadinya gak ada hubungan Karena dihubungkan oleh Allah Maka jadilah Suatu hukum Romadhon Puasa Dulhijjah Haji Kalau sudah dewasa Nutup Taurat Itu Sesuatu yang dihubungkan oleh Allah Dengan sesuatu yang lain Hukum yang seperti itu Namanya hukum Syari Hubungan hukum syari Ada berapa hubungan Lima Ada yang namanya wajib Ada sunnah Ada haram Ada makroh Ada Mudbah Ada lima hubungan Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Ini wajib Apa contohnya wajib Sholat Kuasa Haji Zakat Syahadat Syahadat Taat orang tua Ini diantara Bentuk Kewajiban Atau hubungan Yang namanya Hubungan yang wajib Hubungan yang wajib Menurut syari Artinya adalah Siapa Yang melakukan Hubungan tersebut Maka mendapatkan Pahala Siapa yang meninggalkannya Mendapatkan Dusa Itu namanya hubungan Sejarah Syari Lampu merah Berhenti Lampu hijau Jalan Ini asalnya Gak ada hubungannya Apa hubungan Lampu merah Sama Berhenti Tapi Pak polisi Menghubungkan Itu loh Ada pak polisi Kalau ada lampu merah Berhenti Kalau hijau Jalan Maka itu Dihubungkan oleh polisi Maka jadilah Hukum Sekolahan Kalau bel Teng 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 Berbunyi Jam tujuh Maka masuk Hubungannya apa Enggak ada Tapi karena Dihubungkan oleh Kepala sekolah Apabila bel Berbunyi Maka kalian Harus masuk kelas Maka ketika Dihubungkan Menjadi Suatu Hukum Menjadi Ada hukum Sejarah Sar Seperti Pak RT lah Pak RT bikin Peraturan Bikin hukum Apa Jam 12 Malam Kampung Di portal Kenapa Pak RT yang bikin Hubungan Maka ya Kita ikut Pak RT pernah Kehilangan Montor Besok Besok biar Motor Pak RT gak Hilang Lagi Jadi bikin Undang Undang Bikin Peraturan Bikin Hukum Menghubungkan Sesuatu Dengan Sesuatu Yang kedua Ada hukum Namanya hukum Adi Suatu hubungan Yang terjadi Karena Kebiasaan Seperti Makan Kenyang Minum Obat Sehat Apalagi Kalau ada Matahari Terang Kalau pakai Selimut Angat Kalau buka Baju Dingin Itu hubungan Yang terjadi Karena Kebiasaan Artinya Hubungannya Terjadi Karena Ada Yang Terulang Adanya Kejadian Yang berulang Ulang Maka Dijadikan Suatu Hukum Maka Hukum Yang namanya Hukum Adi Kenapa Hukumnya Adi Karena Hakimnya Yang Membuat Hubungan Itu Adalah Kebiasaan Nah Kalau Sekali Sesuatu Kejadian Baru Sekali Terjadi Gimana Ya Belum Ada Hukum Menurut Hukum Kebiasaan Contoh Ada Orang Makan Terus Kenyang Besok Makan Lagi Terus Kenyang Besok Lagi Makan Lagi Terus Kenyang Maka Jadilah Hukum Orang Makan Jadi Hubungan Itu Tadinya Tidak Ada Seperti Nabi Adam Alayhi Salam Waktu Di Surga Tidak Tidak Berhubungan Dengan Kenyang Api Panas Air Membasahi Pisau Memotong Hubungan Ini Dihubungkan Oleh Allah Dengan Dijadikannya Kebiasaan Yang berulang Kalau Tadi Hukum Syari Tidak Usah Nunggu Kebiasaan Hukumnya Langsung Datang Nabi Bikin Hubungan Orang Islam Harus Begini Aturannya Begini Kamu Begini Langsung Datang Seorang Nabi Membuat Hubungan Yang satu Dengan Yang lain Hingga Jadilah Namanya Hukum Syari Apabila Hukum Adi Lain Lagi Bukan Datang Lewat Nabi Tapi Datangnya Lewat Kebiasaan Yang berulang Maka Terjadilah Sebuah Hukum Yang kita Kenal Dengan Hukum Kebiasaan Jadi Sedunia Ini Sebelum Adanya Hukum Syari Sudah Ada Hukum Kebiasaan Kenapa Hukum Kebiasaan Itu Terjadi Pada Kita Sejak Kita Lahir Kamu Lahir Oek Oek Laper Kasih Pentil Susu Minum Kenyang Antang Diam Asal Berak Kencing Nangis Salinin Diam Itu Sudah Kebiasaannya Begitu Maka Jadilah Hukum Namanya Hukum Kebiasaan Jadi Kalau Kamu Ngomong Orang Makan Pasti Kenyang Ditanya Yang Memastikan Siapa Yang Memastikan Adalah Kebiasaan Kebiasaan Bukan Bukan Aslinya Begitu Bukan Tapi Biasanya Begitu Ada pun Hukum Yang Asli Nanti Akan Kita Bicara Pada Hukum Akli Jadi Itu Hukum Adi Namanya Terus Api Panas Itu Bukan Aslinya Bukan Aslinya Api Itu Enggak Panas Aslinya Pisau Itu Enggak Memotong Aslinya Obat Itu Enggak Bisa Menyembuhkan Tapi Allah Membuat Hubungan Allah Menjadikan Kebiasaan Hingga Dalam Kebiasaan Itu Orang Yang Pegang Api Diciptakan Jadi Panas Orang Yang Pegang Air Diciptakan Jadi Basah Orang Yang Pegang Apa Pisau Jadi Terpotong Tapi Ada Kejadian Yang Mana Itu Enggak Berhubungan Seperti Siapa Nabi Ibrahim Ketika Disentuh Oleh Api Enggak Berbakar Itu Aslinya Api Begitu Sebenarnya Nabi Ismail Dipotong Enggak Tergores Itu Aslinya Begitu Sehingga Kamu Jangan Pangkeling Jangan Kaget Ketika Melihat Hal-hal Yang Luar Biasa Hal Yang Diluar Kebiasaan Manusia Karena Kamu Biasanya Melihat Itu Kebiasaan Maka Jangan Sampai Kamu Kaget Ketika Melihat Yang Luar Biasa Kalau Ada Hukum Kebiasaan Maka Ada Yang Luar Biasa Sesuatu Yang Dijadikan Allah Kejadian Di Luar Kebiasaan Manusia Bulan Dibelah Ini kan Aneh Enggak Pernah Terjadi Dari Jari-jari Keluar Air Ada Orang Sakit Enggak Usah Minum Obat Cukup Disentuh Sama Nabi Sehat Itu Luar Biasanya Kalau Orang Sakit Ini ada Orang Sakit Disentuh Sama Nabi Sehat Namanya Di luar Kebiasaan Itu juga Hubungan Tapi Hubungannya Bukan Menurut Hukum Adi Tapi Hubungannya Nanti Menurut Hukum Akli Kita sudah Bicara Berapa Hukum Dua Hukum Yang pertama Hukum Syari Yang kedua Hukum Adi Terus Hukum Yang ketiga Namanya Hukum Akli Apa itu Hukum Akli Sama Hubungan Sesuatu Dengan Sesuatu Atau Tertolaknya Sesuatu Dengan Sesuatu Menetapkan Hubungan Sesuatu Dengan Sesuatu Atau Menolak Hubungan Sesuatu Dengan Sesuatu Bedanya Apa Dengan Hukum Syari Dan Hukum Adi Oh Bedanya Kalau Hubungan Hukum Akli Terjadinya Bukan Diatur Seseorang Dan Bukan Dengan Kebiasaan Yang Berulang Berulang Bedanya Kalau Hukum Syari Terjadinya Karena Diatur Oleh Seseorang Kalau Hukum Adi Terjadinya Karena Kebiasaannya Berulang Ulang Kalau Hukum Akli Hubungan Yang Terjadi Bukan Karena Kedua Yang Tadi Bukan Karena Diatur Seseorang Juga Bukan Karena Kebiasaan Contoh Contoh Contohnya Apa Di dalam Hukum Syari Dalam Hukum Akli Ada Ketetapan Isinya Tiga Macam Yang Pertama Namanya Wajib Yang Kedua Namanya Mustahil Yang Ketiga Namanya Jais Kalau Hukum Syari Ada Berapa Tadi Lima Apa Apa Kalau Hukum Akli Akli Ada Tiga Wajib Mustahil Jais Contoh Seperti Peci Putih Kalau Masih Ngomong Peci Itu Belum Jadi Hukum Karena Peci Belum Berhubungan Dengan Yang Lain Peci Putih Sudah Dihubungkan Antara Peci Dengan Putih Maka Nanti Baru Akan Diputuskan Hukumnya Peci Putih Itu Hukumnya Apa Kalau Hubungannya Peci Dan Putih Itu Hubungan Yang Tidak Pernah Terpisah Selamanya Hubungannya Seperti Itu Maka Hubungan Yang Tidak Pernah Terpisah Itu Namanya Wajib Tapi Kalau Hubungannya Kadang Berhubungan Kadang Tidak Berhubungan Maka Yang demikian Namanya Jais Kalau Sesuatu Dengan Sesuatu Tidak Pernah Ada Hubungan Namanya Mustahil Contoh Peci Dengan Putih Peci Dengan Putih Itu Selalu Enggak Kalau Peci Selalu Putih Enggak Ada Juga Peci Yang Hidang Ada Juga Peci Yang Hijau Berarti Peci Itu Tidak Selalu Hubungan Dengan Putih Maka Berarti Hubungan Peci Dengan Putih Hukumnya Bukan Wajib Bukan Mustahil Tapi Jais Boleh Saja Peci Itu Putih Boleh Aja Peci Itu Hitam Boleh Aja Peci Itu Joe Boleh Aja Peci Itu Boleh Juga Kamu Enggak Pakai Peci Beres Ada Lagi Hubungan Yang Kita Contohkan Namanya Hubungan Yang Wajib Contoh Yang Namanya Benda Benda Di Dalam Bahasa Apa Bahasa Sekolah Itu disebut Namanya Zat Zat Itu Apa Zat Itu Materi Terdiri Dari Materi Materi Itu Apa Ada Yang Tersusun Terdiri Dari Zat Padat Ada Zat Cair Ada Zat Gas Ya Secara Secara Pembagian Di sekolah Sekolah Itu dibagi Jadi Tiga Ada Benda Padat Ada Benda Cair Ada Benda Gas Setiap Zat Apa Hubungannya Apa Yang Berhubungan Pasti Pada Setiap Zat Baik Itu Padat Cair Gas Maka Diukur Dilihat Dari Hubungannya Setiap Zat Itu Pasti Tidak Pernah Pisah Dari Ruangan Mau itu Zatnya Padat Mau itu Cair Mau itu Gas Yang namanya Zat Tidak Pernah Pisah Dari Ruangan Dan Dan Ini ruangan Lempa Dan Berat Kalau kamu Belajar Di sekolah Setiap Benda Setiap Benda Itu Pasti Punya Dua Ketetapan Pasti Dia Itu Ada Ukurannya Dan Pasti Ada Berat 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 Setiap Benda Itu Pasti Berhubungan Dengan Keduanya Tadi Ruangan Dan Berat Mau itu Cair Ada Berat Mau itu Padat Pasti Ada Berat Mau itu Gas Pasti Ada Berat Ketika Sesuatu Berhubungan Dengan Sesuatu Yang lain Dan Hubungannya Tidak Bisa Dipisahkan Maka Hubungan Yang Seperti Itu Namanya Wajib Setiap Benda Wajib Bertempat Setiap Benda Wajib Berukuran Setiap Benda Wajib Ada Beratnya Berat Berat Entah Itu Mau Berat Satu Gram Mau Satu Kilo Mau Satu On Setiap Benda Pasti Ada Ukurannya Mau Kecil Mau Sedeng Mau Gede Ngambung Jadi Hubungan Sesuatu Dengan Sesuatu Yang hubungannya Tidak Pernah Terpisah Namanya Wajib Itu Contohnya Wajib Pada Kita Contoh Yang lain Nabi Kalau Ngomong Benar Hubungan Antara Benar Dengan Nabi Ini hubungan Keduanya Tidak Bisa Dipisahkan Tidak Pernah Seorang Nabi Bohong Berarti Ngomong Benar Itu Tidak Pernah Pisah Dari Nabi Selalu Hubungan Berarti Hubungan Ngomong Benar Dengan Nabi Namanya Hubungan Wajib Kenapa? Karena Tidak Bisa Dipisahkan Apanya? Zatnya Allah Berbeda Dengan Zatnya Mahluk Kalau Zatnya Allah Tidak Terukur Dengan Ukuran Dan Tidak Terkait Dengan Berwakna Kan Kita Bicara Zatnya Mahluk Zatnya Mahluk Itu Pasti Di Terlita Pasti Pada Dirinya Terikat Pada Ruangan Dan Pasti Terikat Pada Berat Ada Ukurannya Dan Ada Berat Itu Zatnya Mahluk Kenapa? Karena Terdiri Dari Materi Baik Materi Benda Padat Materi Benda Cair Materi Benda Gas Kalau Zatnya Allah Zatnya Allah Bukan Padat Bukan Cair Bukan Gas Hingga Zatnya Allah Tidak Terikat Dengan Berat Tidak Terikat Dengan Ukuran Tidak Terikat Dengan Ruangan Itu Tidak Terikat Hingga Kalau ada Orang Ngomong Tuhan Ada Di Atas Berarti Tidak Kenal Tuhan Dia Kalau Tuhan Ada Di Atas Berarti Dia Menganggap Tuhan Terukur Terikat Dengan Ruangan Ataskan Ruangan Bawah Ruangan Maka Allah Zatnya Bukan Terdiri Bukan Tersusun Dari Materi Benda Padat Bukan Materi Benda Cair Bukan Benda Sehingga Allah Tidak Memiliki Ketetapan Seperti Yang ada Pada Kita Boleh Asal Jangan Mengatakan Atas Itu Tempat Atau Mengatakan Atas Itu Arah Allah Ada Di Atas Kita Di Di Bawah Nggak Boleh Gitu Loh Karena Akan Jadinya Nanti Ters Bawah Kalau Allah Ada Di Atas Saya Ada Di Bawah Mungkin Nggak Ada Yang Di Atas Allah Ya Mungkin Saja Kalau Diukur Itu Sebagai Tempat Gitu Loh Ya Kan Tapi Kalau Diukur Dari Atas Itu Maknanya Kemuliaan Keagungan Ini Berarti Tidak Menggambarkan Suatu Posisi Bagi Allah Seperti Gini Saya Punya Atasan Ya Kamu punya Atasan Kalau Kamu punya Atasan Atasan Kamu Kan Nggak Di Atas Kamu Kan Kan Begitu Kalau Istilah Seperti Itu Boleh Gitu Loh Karena Tidak Menisbatkan Tempat Bagi Allah Nggak Menisbatkan Arah Bagi Allah Ya Jadi Ini Bicara Hukum Akal Punya Tiga Hubungan Yang Pertama Namanya Wajib Yang Kedua Mustahil Yang Ketiga Jais Contohnya Wajib Tadi Hubungan Yang Nggak Pernah Terpisah Seperti Benda Dengan Ruangannya Ini Nggak Pernah Terpisah Kalau Ada Bendanya Pasti Ada Ruangannya Nggak Mungkin Ada Benda Tapi Nggak Ada Ukurannya Nggak Ada Ruangannya Nggak Mungkin Benda Mau Yang Di Surga Sekalian Di Angkasa Lagi Mau Yang Di Surga Sekalian Setiap Benda Pasti Ada Ruangannya Dimana Saja Benda Itu Pasti Ada Ukurannya Nggak Mungkin Ada Benda Terlepas Dari Ukuran Dari Ruangan Berarti Benda Dan Ruangan Hukumnya Wajib Contoh Lagi Yang Lain Pada Nabi Nabi Wajib Bersifat Siddiq Tablik Amanah Fatona Berarti Setiap Nabi Itu Hubungan Dengan Sifat Sifat Itu Nggak Pernah Terpisahkan Setiap Ada Nabi Pasti Ada Siddiq Tablik Amanah Fatona Berarti Sifat Yang Empat Itu Nggak Pernah Terpisah Dari Nabi Berarti Hubungannya Apa Wajib Kalau Bagi Allah Yang Wajib Apa Wajib Ada Wajib Kidang Wajib Wajib Bangkok Wajib Mukholafah Wajib Kiang Huk Binafse Sampai Wajib Mutakal Liman Sifat 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 Itu Dikatakan Wajib Bagi Allah Karena Sifat 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 Itu Nggak Pernah Tiada Dari Allah Sifat 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 Itu Selalu Ada Pada Dirinya Allah Sifat Sifat Itu Tidak Pernah Tiada Dari Dirinya Allah Ketika Sesuatu Itu Tidak Pernah Tiada Pada Dirinya Sesuatu Yang Lain Berarti Selalu Berhubungan Maka Disebut Namanya Wajib Jadi Kita Kenal Sekarang Hukum Yang Namanya Hukum Akal Yang Isinya Pertama Wajib Yang Kedua Ada lagi Hukum Akal Namanya Mustahil Apa Sesuatu Yang Tidak Pernah Berhubungan Dengan Sesuatu Yang Lain Contohnya Nabi Bohong Pernah Enggak Mustahil Artinya Apa Bohong Tidak Pernah Menjadi Sifatnya Nabi Bohong Tidak Pernah Berhubungan Dengan Nabi Selamanya Bohong Itu Terpisah Dari Nabi Maka Keadaan Yang Seperti Itu Berarti Bohong Ini Hukumnya Mustahil Bagi Nabi Kalau Bohong Bagi Kita Oh Itu Kebiasaan Sehari Hari Biasa Itu Ya Tidak Punya Duit Enggak Cepet Banyak Punya Duit Enggak Mau Mau Duit Mau Cepet Bohong Mana Ada Tidak Punya Duit Saya Tidak Pegang Duit Tidak 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 Kalau Bagi Nabi Mus Artinya Apa Bohong Tidak Pernah Sekalipun Terjadi Pada Dirinya Itu Namanya Mustahil Selamanya Bohong Itu Enggak Pernah Tersentuh Bagi Nabi Yang Lain Apa Lagi Buduh Berkhianat Enggak Pernah Terjadi Pada Nabi Itu Contohnya Mustahil Bagi Nabi Mustahil Pada Kita Contohnya Apa Sesuatu Yang Enggak Pernah Berhubungan Dengan Diri Kita Sesuatu Yang Enggak Pernah Ada Pada Diri Kita Contohnya Apa Terpisah Dari Ruangan Enggak Pernah Tidak Ada Satu Benda Pun Yang Pernah Terpisah Dari Ruangan Tidak 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 Satu Benda Pun Yang Pernah Terpisah Dari Gerak Dan Diam Benda Itu Punya Sifat Dua Gerak Atau Diam Tidak Tidak Ada Satu Benda Pun Yang Pernah Terpisah Dari Gerak Dan Diam Coba Carikan Satu Benda Yang Benda Itu Enggak Gerak Dan Enggak Diam Ada Enggak Ada Enggak Berarti Gerak Dan Diam Terpisah Dari Benda Hukumnya Apa Mustahil Tidak Mungkin Ada Sebuah Benda Tidak Berhubungan Dengan Gerak Dan Diam Hukumnya Apa Mustahil Sama Dengan Berukuran Setiap Benda Pasti Punya Ukuran Ini Ada Benda Tapi Enggak Pakai Ukuran Ada Benda Enggak Pakai Berat Jenis Enggak Ada Mustahil Sudah Nemu Mustahil Pada Kita Sudah Nemu Mustahil Pada Nabi Terus Tinggal Mustahil Bagi Allah Contohnya Apa Allah Mati Hukumnya 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 Mustahil Allah Tulip Allah Buta Berarti Sifat-sifat Itu Enggak Pernah Ada Pada Dirinya Allah Enggak Pernah Terhubung Dengan Allah Sesuatu Yang Enggak Pernah Terhubung Untuk Selama Lamanya Itu Namanya Mustahil Ya Sudah Wajib Sudah Terus Mustahil Sudah Yang ketiga Jais Apa Jais Sesuatu Yang Boleh Berhubungan Boleh Juga Tidak Berhubungan Seperti Apa tadi Pci Boleh Saja Pci Ini Putih Boleh Juga Hitam Boleh Boleh Juga Hijau Berarti Pci Berhubungan Dengan Putih Boleh Pci Berhubungan Dengan Hitam Boleh Kalau Begitu Pci Dengan Putih Hukumnya Jais Pci Dengan Hitam Hukumnya Jais Boleh Saja Berhubungan Boleh Pula Benda Dengan Gerak Boleh Apa Wajib Apa Mustahil Benda Bergerak Boleh Wajib Apa Mustahil Benda Bergerak Hukumnya Apa Jais Benda Diam Boleh Boleh Saja Benda Itu Diam Boleh Saja Benda Itu Gerak Kalau Allah Gerak Apa Diam Kalau Allah Gerak Apa Diam Gerak Diam Itu Sifat Benda Bukan Sifat Sifat Allah Maka Mustahil Kalau Allah Itu Gerak Mustahil Kalau Allah Itu Diam Karena Gerak Diam Itu Bukan Sifatnya Allah Gerak Dan Diam Sifatnya Zat Yang Terbuat Dari Materi Mau 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 Padat Mau Cair Mau Gas Itu Pasti Bertempat Kalau Bertempat Maka Pasti Kalau Enggak Gerak Gerak Itu Tadinya Disitu Sekarang Disini Kalau Diam Itu Tadi Disini Sekarang Disini Diam Diam Berarti Ukurannya Sama Apa Tempat Allah Tidak Bertempat Hingga Allah Tidak Terkait Sama Gerak Dan Diam Itu Hukum Wajib Mustahil Jais Atau Isinya Ada Tiga Hukum Akal Isinya Ada Tiga Wajib Mustahil Jais Diukur Dari Hukum Tadi Kalau Kita Mau Meneliti Hukum Syari Mau Meneliti Hukum Adi Diukur Pakai Hukum Akal Nanti Hubungan Antara Syari Dan Adi Itu Isinya Jais Semua Kan Kalau Aslinya Di dalam Syari Ada Namanya Wajib Kan Ada Apa Contohnya Sholat Duhur Empat Rokaat Kalau Diukur Pakai Akli Hukum Namanya Apa Jais Boleh Duhur Empat Rokaat Boleh Duhur Lima Rokaat Boleh Duhur Sepuluh Rokaat Tergantung Siapa Tergantung Yang Menghubungkan Tergantung Allah Yang Menghubungkan Seperti Contoh Dulu Sholat Sebelum Nabi Muhammad Berapa Rokaat Berarti Sholat Lima Puluh Rokaat Boleh Sholat Empat Rokaat Boleh Sholat Dua Rokaat Boleh Itu Menurut Akal Kalau Menurut Syari Wajib Duhur 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 Empat Rokaat Hukumnya Angsar Empat Rokaat Hukumnya Isya Empat Rokaat Subuh Dua Rokaat Kalau Kata Akal Duhur Empat Rokaat Hukumnya Jaiz Boleh Boleh Aja Duhur Empat Rokaat Boleh Aja Lima Rokaat Obat Dengan Sehat Kata Hukum Adat Hubungannya Pasti Kalau Makan Obat Sehat Kalau Kata Akal Jaiz Boleh Aja Minum Obat Sehat Boleh Minum Obat Tetap Ya Ini Kita Ulang Setelah Adal Isya Sebentar Fodol Pass Toh Selamat menikmati. 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 Kenapa? Karena di dalam kitab ini nanti sampai akhir kitab yang akan kita pakai hanya satu hukum yaitu hukum akal. Kita nggak pakai hukum syar'i, kita nggak pakai hukum adi dalam pembahasan kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini mau membahas sifat Allah dan sifat Rasul. Maka membahas sifat Allah dan sifat Rasul berarti membahas suatu hubungan yang hubungannya itu nggak diatur oleh seseorang dan nggak diatur oleh kebiasaan. Allah ada. Yang ngatur siapa? Allah ada. Yang ngatur siapa? Yang nggak ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Diatur itu kamu sholat itu diatur gitu loh. Luhur 4 rokaat. Nahri 3 rokaat. Kalau kamu ada diatur semua siapa? Itu bukan aturan hukum syar'i, namanya hukum akli. Ada ya boleh, nggak ada juga boleh. Hukumnya apa namanya? Jah-es. Nah, faedahnya ini dibicarakan lebih dulu. Untuk apa? Agar kamu bisa memahami 3 hukum tersebut. Dan keuntungannya kamu tidak mencampur adukkan antara 3 macam hukum. Jangan sampai nanti hukum syar'i bercampur dengan hukum akli. Atau hukum syar'i bercampur dengan hukum adi. Atau sebaliknya hukum akli bercampur dengan hukum adi. Ini akan sangat berbahaya ketika kamu nggak bisa menempatkan ketiga hukum ini pada tempatnya masing-masing. Maka musonif mengajarkan kepada kita sebelum masuk dalam pembahasan sifat, kita diminta untuk mengerti dulu 3 macam hukum ini. Ada hukum adi, hukum syar'i, ada hukum akli. Kalau dikatakan begini, budi wajib sholat. Maka wajibnya wajib apa itu? Budi wajib sholat. Hukumnya apa? Syar'i. Kenapa? Kalau budi sholat, budi dapat pahala. Itu dong. Jadi, faedahnya kamu disuruh ngerti wajib menurut hukum syar'i, wajib menurut hukum adi, wajib menurut hukum akli. Apa gunanya? Biar jangan tercampur-campur. Kalau ngomong wajib, tahu ini wajibnya apa nih? Apa wajib akli? Apa wajib adi? Apa wajib syar'i? Jangan dicampur-campur. Nabi wajib sedih. Wajibnya apa ini? Akli. Makan kenyang. Apa ini? Adi. Sholat bagi budi. Apa ini? Nah gitu. Jadi kamu harus tahu bisa-bisa ini. Apa ini? Allah ada. Apa ini? Akli. Allah kuasa. Apa ini? Akli. Orang Islam pergi haji. Apa ini? Syar'i. Nah gitu loh. Ini faedahnya kamu ngaji ngerti hukum. Kamu bisa misah-misahin. Kamu nggak akan tercampur aduk ketika memahami suatu hukum yang ditetapkan. Karena kamu sudah tahu tiga macam hukum ini nggak semuanya sama. Ada yang hubungannya harus pakai syar'i. Ada yang hubungannya harus pakai adi. Ada yang hubungannya pakai akli. Gitu loh. Maka ulang-ulanglah tiga macam hukum ini. Agar kamu nggak tercampur aduk. Kalau sudah paham tiga hukum ini. Yang dua. Hukum syar'i. Pembahasannya dipakai dalam ilmu fikih. Bukan dalam ilmu tauhid. Hukum adi. Pembahasannya dipakai dalam apa? Hukum kebiasaan kita. Kehidupan kita. Pakainya hukum adi. Dalam kitab ini pelajaran tauhid yang dipakai hukum akli. Gitu. Jadi tiga hukum ini punya penempatan masing-masing. Jangan sampai tercampur aduk. Kalau tercampur aduk gimana? Jadinya kamu kayak Moktazila. Apa? Api panas. Boleh nggak api nggak panas? Nggak mungkin. Api itu pasti panas. Nggak mungkin api nggak panas. Berarti tercampur. Hukum adi tercampur sama hukum akli. Ini nggak beresnya begitu. Nanti ketika lihat Mokjizatnya Nabi. Menolak dia. Oh nggak mungkin. Masak. Dibakar kok nggak mempan. Dibakar ya pasti hangus dong. Loh gimana sih? Berarti dia nggak ngerti keputusan hukum adi. Hukum adi itu terjadi karena kebiak. Dan boleh saja terjadi hal yang luar biasa. Yang hukum dari ketiga hukum ini. Yang tidak boleh mengalami perubahan. Hukum yang mana? Akli. Hukum syari'i boleh mengalami perubahan. Hukum syari'i boleh mengalami perubahan. Hukum adi boleh mengalami perubahan. Hukum akli yang selamanya wajib ya tetap wajib. Mustahil tetap mustahil. Jais tetap jais. Ya. Jadi minggu depan. Kita akan insya'allah mulai masuk membahas sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat para rasul. Dengan bermodalkan wajib. Mustahil. Jais. Yaitu dengan bermodalkan hukum. Akli. Maka jangan sampai kamu terkecoh. Jangan sampai kamu tidak bisa memisahkan antara ketiga hukum tersebut. Mudah-mudahan. Kita dijadikan oleh Allah. Hatinya luas. Kecerdasan kita diberikan kecerdasan yang baik. Hingga kita bisa paham hukum ini. Bisa memahami. Memisahkan tiga macam hukum ini. Hingga dengan hukum akli. Kita bisa mengenali sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat para rasul. Alayhimu salatu. Wassalam. Hingga disebut kita orang yang mu'min. Dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbah. Ilahadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udhu billahi minashadhanarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamiddin. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'inihna surat al-mustaqim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa amini rawati wa ghafir li walidina Rabbi wa mawludina Wa al-anli wa al-ihwani Wa sa'iril hillani Wa kullidhi Aw jiratin aw suhbah Wa al-muslimina ejma Amin Rabbi isma Fadlan wajudan manna Labi krizabi minna Bil mustafa rasulina Zabi kuli suli Sallam wa sallam rabbi Alayhi anjal habbi Wa alihi wa sahbih Adhada ta'asi suhbi Walhamdulil ilahi Bilbadi wa dhanahi Subhana rabbika Rabbil aizati Amma yasifun Salamun al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh